TANAMAN ROSELA Ini umurnya sudah berapa? Yang sini 3 bulan setengah, kalau yang sebelah sana 4 bulan. Luasnya ada berapa? 1 hektare. Total 1 hektare. Untuk jumlah tanaman rosellanya ini kira-kira ada berapa batang? Kurang lebih 10 ribu batang. Jarak tanamnya? 1 meter x 50 cm. 1 meter x 50 cm. Jadi kalau 1 bedeng isinya berapa tanaman? 1 bedeng sekitar 15 tanaman. Kemudian jenisnya ini jenis apa? Jenis yang merah. Produk NASA yang Pak Dwi gunakan ini apa saja? Produk NASA yang saya gunakan, yang pertama yaitu POC NASA. Oh iya, ini POC NASA. Kemudian yang kedua, hormonik. Iya. Untuk pertumbuhan daun. Kemudian super NASA. Kemudian yang berikutnya, power nutrisi ini andalan saya untuk meningkatkan produksi dari tanaman rosella yang saya perdiayakan. Kemudian aero yang sebagai perekat di antara semua yang saya pakai, inilah yang bisa merekat di daun sehingga unsur hara yang saya semprotkan pada tanaman ini tidak mudah dilakukan. Cara penggunaan NASA ini bagaimana Pak? Iya, untuk POC NASA, kemudian super NASA, hormonik, sekaligus aero, ini saya campurkan dengan 1 drum aero yang isi 100 liter. Itu saya gunakan untuk sekitar 2.000 meter persegi. 2.000 meter persegi atau berapa bedeng? Sekitar 50 bedeng. Jadi NASA, super NASA, hormonik, dan aero dimasukkan ke dalam drum 100 liter air, kemudian disemprotkan ke tanaman atau ke tanah? Tanaman. Ke tanaman. Ke tanaman untuk 2.000 meter persegi. Sebenarnya saya menggunakan power spray wheel, jadi pakai mesin, sehingga untuk aplikasi 2.000 meter persegi itu saya menggunakan 100 liter air. Nah ini disemprotkan saat kapan saja? Oh iya, untuk yang tadi saya sebutkan, saya menyemprotnya pada stadia pertumbuhan, dari sekitar umur 15 hari setelah tanam sampai umur 3 bulan. Untuk benih, saya benih perendaman pakai POC NASA. Perendaman pakai POC NASA, dosisnya berapa? Dosisnya saya kemarin 5 cc untuk 1 liter air, dan saya celupkan. Berapa benihnya kurang lebih? Sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo pada air, 1 liter dengan setengah tutup ya, kurang lebih ya? Iya, setengah tutup POC. Direndam berapa lama? 6 jam. 6 jam. Habis itu saya perang, dia langsung kecambah, habis itu saya tanam di lahan. Kemudian media tanahnya, plastiknya ini, setelah diolah tanah, itu diberi perlakuan tidak? Kebetulan tidak, karena saya sudah tiga kali memakai produk NASA, yang dulu saya sudah kendel, ibaratnya kendel pakai agensi Hayati, itu yang regional griu, itu saya pakai semua. Jadi, saya yakin sampai sekarang pun masih ada taktem tersebut, apa atau jamur tersebut, yang sehingga saya memberanikan diri tidak pakai griu lagi. Jadi, pupuk saya cuma semprot. Jadi, pupuk makronya di awal tanam tidak pakai? Tidak pakai. Saya hanya pakai nasa tok. Power Nutrisi saya kocorkan. Jadi, sekitar umur 2 bulan, karena dia untuk memacu pertumbuhan bunga, saya tidak mengapis-apisan pada stadium pertumbuhan Begeta Tim. Jadinya, biar waktu tanaman itu membutuhkan unsur hara K, khususnya untuk pemumpukan bunga, saya berikan pada umur 2 bulan, sehingga waktu yang dibutuhkan, tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyerap unsur kateks itu tidak terlalu jauh. Sehingga saya umur 2 bulan baru saya aplikasikan Power Nutrisi. Dosisnya berapa, Mas? Sekitar 100 liter. Itu saya kasih satu botol. 100 liter diberikan Power Nutrisi ini? Dicampur dengan ini tidak? Tidak. Oh tidak, jadi ini sendiri? Sendiri. Ini intervalnya berapa kali? Dua minggu sekali. Oh, dua minggu sekali. Jadi ini berbeda dengan yang ini? Tidak. Sementara tadi diberikan keempat ini tadi, tapi NASA hormoniknya itu lebih sedikit. Ini biasanya sampai bulan keberapa saja untuk hormonik? Ini sampai usia pertumbuhan saja. Jadi sekitar 15 sampai 30. Jadi setelah itu tidak pakai hormonik lagi? Jadi yang dipakai hanya NASA, SuperNASA, dan Aero. Oh, jadi ini hanya sampai tiga setengah bulan. Habis itu penggunaannya dengan penggunaan tiga ini, plus Power Nutrisi ini setiap dua minggu sekali. Saya merasakan perbedaannya. Dilihat dari struktur tanah, kalau misalkan, kebetulan saya tidak membandingkan dengan tanaman saya sendiri. Saya sayang kalau misalkan satu hamparan sini, saya gunakan untuk jenis buku yang lain, kemudian separuh untuk NASA. Saya sayang karena saya sendiri sudah tahu keampuan dari NASA. Jadi satu hektare ini pakai NASA semua? NASA semua. Sehingga saya membandingkannya dengan petani yang lain. Petani itu di Wonosobo. Bulan kemarin saya tanyakan, satu hektare itu hanya mampu berproduksi sekitar 100 kg kering. Kurang lebih 100 kg kering? Sedangkan tanaman saya yang saya pakai NASA, saya mentargetkan untuk minimal dapat 250 kg kering. Wah, ini ada selisih kurang lebih 150 ya, Mas. Kemudian dari sisi tinggi tanaman dan dari sisi buahnya, kemudian pertumbuhan dan lain sebagainya bagaimana, Mas? Jelas berbeda. Dari pertumbuhan, kita bisa lihat sendiri. Tanaman saya, satu tanaman bisa menghasilkan, mungkin ada 50 batang yang akan menghasilkan sekitar seribu dari bunga. 50 cabang. 50 cabang. Yang nantinya akan menghasilkan sekitar seribu. Seribu kuntum bunga per tiap tanaman. Tiap tanaman. Jadi nanti tinggal dikalikan jumlah tanamannya. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu tanaman. Sementara untuk satu kilogram basah ada kira-kira berapa kuntum? 50 kuntum. 50 kuntum. Kalau 50 kuntum kering? Kering? Kalau kering, dia penyuntutannya 10%. Jadi kalau misalkan kita timbang waktu basah 1 kilo, itu akan menjadi 1 on kering. 1 on kering. Jadi 1 kilogram basah akan jadi 1 on kering. Kalau tidak menggunakan nasa, ini isinya berapa, Mas? Kurang lebih, sekitar 100 atau mungkin malah lebih. Karena ukurannya? Karena ukuran bunganya itu, kelopak itunya lebih kecil daripada yang saya pakai nasanya. Ukurannya berapa kali lipat? Kalau dibandingkan. Dua atau tiga. Dua atau tiga. Jadi dari sisi beratnya juga berbeda. Iya. Dari sisi pertumbuhan tanamannya berbeda. Dari sisi buahnya sendiri, lebih besar ya, Mas? Lebih besar dan lebih tebal. Kelopaknya itu lebih tebal. Kemudian dari sisi rasa bagaimana? Lalu dari sisi rasa. Kan itu katanya bisa dimakan langsung ya? Iya, bisa. Bisa ya. Rasanya bagaimana? Kalau rasanya masam. Mungkin kalau rasa sama, karena kandungannya sama. Mungkin prosentasenya vitamin yang dihasilkan ini beda. Dan yang lebih tinggi dan mungkin yang masam itu lebih rendah. Lebih manis, lebih masam. Karena vitamin C-nya lebih tinggi. Jadi kalau prosela yang bagus itu berarti yang lebih masam gitu ya? Vitamin C-nya yang lebih tinggi. Selain tanah, kemudian ketinggian tanamnya bagaimana? Seperti yang Bapak lihat di sini, tanaman prosela saya bisa tumbuh sekitar 2-2,5 meter. Sedangkan yang tidak pakai nasa. Kemarin saya lihat, itu hanya 1 meter itu pun sudah enggan mau tumbuh. Seperti yang kita lihat bersama, tanaman saya ini sudah umur 3,5 bulan. Dia sudah menghasilkan kelopak. Dan biasanya yang tidak pakai nasa, daun sudah mulai berguguran. Daun sudah mulai berguguran dan dia cenderung untuk pertumbuhan bunga tok. Sedangkan yang tanaman saya yang pakai nasa, daunnya masih hijau. Dan kemungkinan lebih, dia akan membesarkan kelopak bunganya itu lebih besar dibanding yang tidak meningkat. Kemudian usianya saya yakin menyebabkan lebih banyak. Begitu ya, karena melihat dari sisi fisiknya tadi ya. Jadi kita bisa memprediksikan bisa lebih dari 3 atau 4 kali petik. Masalah hama penyakit yang menyerang pada tanaman prosela ini, ini banyak atau berkurang atau bagaimana? Bahkan boleh dikatakan tidak ada. Sampai saya pun tidak menggunakan jenis pesticida apapun. Kemudian kalau untuk yang tidak pakai nasa, Pak Dwi lihat bagaimana kondisinya? Yang kena layu biasanya. Jadi tanamannya bagaimana? Bunga besar sekian, bunganya masih kecil, dia langsung layu. Layu bukan karena dia sudah tua, tapi karena kena jamur. Jadi pada tanaman prosela ini memang rentan jamur ya? Iya. Pada umumnya, tetapi karena dengan kondisi yang Pak Dwi sekarang ini lakukan, ini tidak menggunakan apapun selain pupuk nasa dan tidak menggunakan pupuk makro juga ya? Tanaman prosela ini, ini biasanya dipetik umur berapa? 4 bulan. Kemudian ada pemetikan berikutnya? 4 bulan itu pemetikan biasanya 5-6 kali tergantung kesuburan tanaman tersebut. Petani biasanya panen itu 4-5 kali, tapi ini saya target karena saya pakai nasa, saya tebak 5-6 kali. Kira-kira kalau tanaman prosela habis produksinya itu kira-kira sampai umur berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan habis itu total dibersihkan lagi untuk kemudian tanam tanaman yang lain lagi gitu? Iya. Pak Dwi sudah menggunakan super nasa ini tadi berapa botol? 18, kemudian? PUC nasa di 18 botol juga, kemudian hormonik 4 botol, kemudian power nutrisi itu 6 botol, 6 botol, 1 botol. Kemudian kalau di total produk nasa ini sudah habis berapa rupiah? Kalau kebetulan sudah saya catat ini, seluruh produk nasa itu saya cuma habis dalam satu fase saya nanam. Itu sekitar 1.351.000 rupiah. 1.351.000 rupiah. Kemudian ada jumlah tenaga kerja yang dibayar? Ya, tenaga kerja kebetulan saya pakai 3 orang, itu sekitar saya hitung-hitung 3 juta rupiah. 3 juta berarti total biaya tenaga kerja dan nasa? Dan buku yang saya gunakan itu sekitar 4.351.000 rupiah. 3 juta, ya. Sementara yang tidak menggunakan nasa tadi bisa menghasilkan produksi rosela kering, 100 kg kering. Yang pakai nasa? Yang pakai nasa 250 kg kering. 250 kg kering. Jadi ada selisih kurang lebih 150 ya? Iya. 150 kg kering. Harga rosela per kilonya? Rp125.000 rupiah. Rp125.000 rupiah. Sekitar 18.750.000 rupiah. Dikurangi dengan ongkos tenaga kerja, pupuk nasa, sekitar 4 juta sekian ya. Jadi kalau dikurangi dengan penjualan rosela tadi yang 18 juta, jadi 18 juta sekian. Kurangi dengan 4 juta sekian. Jadi kurang lebih 13 juta ya. 13 juta sekian. Kemudian dengan frekuensi petik 5 juta. Ini baru 5 kali Pak ya? Padahal nanti bisa lebih dari 5 kali ya? Jadi ada tambahan keuntungan di luar tadi ya? Iya. Iya. Saya sangat senang mendapatkan pupuk dari nasa. Karena sangat membantu sekali dalam budidaya sekaligus berusaha tani yang saya lakukan. Sehingga hasilnya bisa optimal. Kemudian biaya pun tidak banyak. Karena harganya relatif murah. Lebih murah daripada pupuk-pupuk makro. Kemudian di sisi lain, dari anjuran pemerintah untuk tahun ke depan kita harus menggunakan atau berbudidaya secara oke. Kemudian pesan saya kepada rekan-rekan tani di seluruh Indonesia. Marilah kita hidupkan kembali pertanian Indonesia yang semakin terpuruk. Terutama dengan produk-produk pupuk organik yang berkualitas dan bermutu. Dan salah satunya yang saya pakai nasa. Mari maju petani Indonesia dengan nasa. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Dwi di lahan STPP Yogyakarta. Reporter Adinubroho dan kameramen HP melaporkan dari STPP Yogyakarta. Salam nasa. Kali nasa, tetap nasa. Kali 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 nasa.